Hai, halo semua jumpa lagi di 7 Tanya Kali ini tentu saja di programnya cerita pengangguran negeri sipil Bagaimana cerita-cerita pengangguran ini bisa diceritakan untuk bisa diambil hikmahnya mungkin Kalaupun tidak bisa diambil hikmahnya ya sudah tinggalkan saja Baiklah, inilah CPNS Terima kasih telah menonton Salah satu episode paling dilematis dalam kehidupan menurut saya Itu ketika saya lulus SMA Mengapa demikian? Karena masuk SMA itu diprioritaskan atau diproyeksikan untuk anak-anak yang memang akan melanjutkan kuliah Atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Tidak seperti SMK yang memang sejak awal ditujukan untuk mencari pekerjaan Sementara anak-anak SMA ditujukan atau tujuannya adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Yang membuat dilematis apa? Bagi saya Bisa masuk SMA, bisa sekolah sampai SMA sampai kelas 12 saja itu merupakan satu anugerah tak terkira Kenapa? Karena sering saya ceritakan di beberapa cerita sebelumnya juga Bahwa saya berasal dari keluarga yang tidak mampu Dari keluarga yang kalau misalkan ada standar kemiskinan itu Ketika orang lain miskinnya itu misalkan punya motor satu Saya miskinnya ya tidak punya motor, tidak punya sepeda, jadi jalan kaki Nah ketika orang lain standar miskinnya di rumahnya ada telepisi Maka di rumah saya pun ada telepisi Tapi ketika orang lain telepisinya berwarna Di rumah saya telepisinya masih hitam putih Sehingga pada waktu saya kecil Nonton Power Rangers saja sampai ribut dengan tetangga Mengapa? Di tetangga Power Rangersnya lengkap Warnanya merah, kuning, biru, hitam, pink Sementara di rumah saya warnanya hanya hitam, abu-abu, dan putih Saya berantem gara-gara memperbutkan siapa pemimpinnya Kalau yang benar kan warna merah Sementara menurut saya Ranger hitam Baku pukul, tidak sampai baku pukul tapi ribut-ribut Salahnya itu, saya orang miskin Nah Balik lagi Lulus SMA itu dilematisnya apa? Berarti kan Sepanjang SMA Bahkan kelas 3 SMA Guru bimbingan konseling itu Rutin Waktu itu ada mata pelajarannya Kalau nggak salah Bimbingan konseling itu tidak hanya sekedar guru BK Atau guru BP tempat curhat saja Tapi memang ada pelajarannya Ada kelasnya gitu Ada jam pelajarannya ada ke kelas Dan kebanyakan itu Membahas kemana kita akan melangkah setelah SMA Dan disitulah dilematisnya Karena Saya sudah tidak punya biaya Sudah tidak punya uang Bahkan Saat itu Bapak saya Minta saya untuk Udah Sampai SMA saja dulu Kerja saja dulu Hal yang membuat dilema berikutnya Lulusan SMA Tidak kuliah Memang Banyak Masih banyak sih Yang mencari lulusan-lulusan SMA Jadi buruan lah Buru apalah Buru itu lah Namun Salahnya saya Salahnya saya adalah Saya juga berpikiran bahwa Saya bakal kuliah Saya berpikir Saya bakal melanjutkan ke perguruan tinggi Terus mengejar cita-cita saya Yang saat itu menjadi guru Tentu ketika Terjadi hal tersebut Lulus kuliah Saya dihadapkan Pada satu kebimbangan besar Bukan kebimbangan seperti teman-teman yang lain Memilih antara Universitas A dengan Universitas B Atau Memilih ngekos Atau pulang pergi Enggak Saya memilih Saya harus ngapain Jujur Kemampuan untuk bekerja Saya rasa Saya belum punya bekal yang cukup Untuk bisa bekerja dengan baik Bahkan Saya termasuk orang yang cukup introvert Untuk bisa bergaul Untuk bisa bertanya Untuk bisa nongkrong Ketika ada orang nongkrong saja Saat pertama kali saya datang Saya bingung Mau ngapain Mau nanya apakah Nanya Hey apa kabar Hey kamu ngapain Sudah tahu nongkrong kan Terus ditanya ngapain Enggak juga Orang seperti saya Yang tidak punya kemampuan sosial yang baik Tidak punya channel yang Atau tidak cukup kenalan Tidak cukup koneksi Kemana saya harus melangkah Ya saya dihadapkan pada kebingungan besar Maka lulus sekolah itu Adalah kebingungan yang sangat besar Dalam kehidupan saya Memilih A Enggak ada yang Ngebantu Memilih B Memilih bekerja di Kota Anu Saya tidak tahu Kemana saya harus Menghadap Kemana saya harus datang Kemana saya harus minta bantuan Begitu seterusnya Nah Lalu dilema apa lagi Dilema kalau misalkan Saya memaksakan kuliah Terus dengan Beasiswa dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ingat ketika Beasiswa mungkin memang Iya biaya sekolah Dan lain sebagainya Ditanggung Tapi biaya hidup kita Bingung juga Kalau tidak ada pekerjaan Sementara orang tua miskin Orang tua tidak mampu Orang tua saja sudah Bilang tidak sanggup Ya mau ngapain Maka Akhirnya Saya berlanjut Dan saya memutuskan Untuk Saya harus bekerja Pilihan ini Tidak gampang Karena Tidak banyak juga Pilihan untuk Lulusan SMA Salah satunya Ya tentu saja Kerja pabrikan Saat itu saya masih Idealis Saya tidak mau Kerja di pabrik Saya tidak mau Menjadi buruk pabrik Mohon maaf Bukan menyepelekan Ataupun Mendeskreditkan Pekerjaan tersebut Tapi Bagi saya Saat itu Menurut saya Ketika itu Ya Saya tidak mau Masuk dalam satu Bangunan yang Tinggi-tinggi Tempok tinggi Terus tertutup Terus Saya tidak bisa Melihat matahari Karena jadwalnya Dari pagi buta Sampai Sore lagi Atau Malah dari Sore malam Sampai pagi lagi Begitu seterusnya Saya tidak suka Hal-hal tersebut Saya tidak suka Hal-hal rutinitas Seperti itu Ya akhirnya Saya bingung Memilih Bingung Memilih Bukan karena Banyak pilihan Tapi Karena pilihannya Tidak terlalu Banyak Itu Kebingungan-kebingungan Yang dilanda oleh Seseorang yang Lulus SMA Itu Setidaknya Yang saya alami Bagaimana Dengan Anda Mudah-mudahan Pendidikan Ataupun Sekolah Anda Lancar Terus Pendidikan Yang ditempuh Juga Tidak terlalu Banyak Dilemanya Dan mudah-mudahan Orang-orang Yang Segenerasi Orang-orang Yang senasib Sepenanggungan Saya juga Bisa mendapatkan Kehidupan Yang lebih baik Sekarang ini Oke Itu saja Untuk cerita hari ini Semoga ada Manfaatnya Kalaupun tidak Silahkan Di skip Aja Gak apa-apa Tapi jangan lupa Satu ke Lumayan buat Nambahin Subscriber Saya Oke Itu saja Untuk hari ini Sampai jumpa Di cerita Pengangguran Negeri Sipil Berikutnya Terima kasih telah menontonKitai Terima kasih telah menonton selamat menikmati